Intro Beginilah kondisi bangunan beronjong di tepi sungai di desa Pulau Kayu Aro yang terpantau pada Senin Siang. Konstruksi penahan tebing untuk menghindari abrasi yang dibangun pemerintah Provinsi Jambi melalui balai wilayah Sungai Sumatera sekitar tahun 2014 silam ini, ambruk dan longsor hingga sepanjang 30 meter. Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, ambruknya tebing yang terjadi sekitar satu bulan lalu ini diduga akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa waktu lalu, serta derasnya tekanan debit air sungai batang hari. Menurut warga bangunan yang ditaksir menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah ini sepertinya tidak termanfaatkan dengan baik, dan terkesan hanya menghabiskan uang negara saja. Pasalnya, sejak dibangun, beronjong di sekitar kawasan desa Pulau Kayu Aro ini justru terjadi longsor berkali-kali. Warga sempat juga mengaku cemas, karena sewaktu-waktu longsor terus mengintai. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata!